Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Wahidin dari Divisi Marketing Raja Sukses Proper Dindo Alhamdulillah Berkat rahmat Allah saya sampai hari ini masih kasih kesempatan umur yang panjang dan diberikan nikmat sehat sehingga pada kesempatan kali ini saya bisa membuat video pembelajar pada kesempatan kali ini saya akan mengulas atau berbagi tips tentang untuk menjadi seorang sales kita harus punya 4 dasar 4 dasar yang sering Pak Ibnu sampaikan Leo berkata kepada kita semua untuk menjadi seorang sales atau pribadi yang baik itu harus punya landasan atau 4 fundasi yang pertama adalah yang pertama itu adalah seperti budaya di RSP atau terus milik itu sendiri yaitu pembelajar proaktif proaktif energi positif atau positive thinking dan urgency yang pertama adalah proaktif proaktif kita sebagai sales khususnya atau pribadi manusia pada pandeminya kita harus bisa menjadi seorang pribadi yang proaktif contohnya kayak sekarang kita terjun di dunia sales supaya kita bisa mendapatkan hasil maksimal supaya kita bisa gacor supaya kita bisa konsisten jualan kita harus aktif kita harus aktif bertanya kepada mungkin yang senior kita atau mungkin yang lagi gacor jualannya kita harus pelajari karena itu ilmu nyata jadi kita harus jadi pribadi yang proaktif kita selalu bertanya bertanya dan bertanya supaya kita bisa lebih baik nah yang kedua adalah yang pertama itu proaktif yang kedua adalah pembelajar kita itu harus banyak belajar dengan sesama sales mungkin atau senior-senior kita kita harus terlalu kita harus banyak belajar supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik khususnya dan supaya kita bisa mencapai target yang diinginkan oleh management yang ketiga adalah positive thinking atau penyebar energi positif nah dalam hal ini saat kita melakukan hal apapun saat kita mengerjakan hal apapun kita harus berpikiran positif dan kita juga harus punya mindset yang positif buang rasa negatifmu supaya hasilnya bisa apa yang kita inginkan tercapai contohnya kayak kita sekarang kita sudah berusaha sudah ikhtiar yaudah kita serahin sama yang di atas gitu nah makanya kita harus selalu berpikir positif kenapa? karena apa yang kita kerjakan itu pasti ada hasilnya tinggal kita serahkan yang penting itu sudah melakukan apa yang semestinya dilakukan itu paling konsisten misalnya ada hasil mungkin kita sekarang belum ada hasil next berikutnya mungkin lokasi yang terbaik nah yang terakhir adalah urgency hal apapun kalau tidak ada urgency-nya itu tidak akan bisa berkembang contohnya kayak simpelnya itu marketing kalau marketing tidak ada urgency kayak look absent dan lain sebagainya ya kita bakal biasa-biasa aja kita bakal sesantai-santai aja nah itu juga dengan kehidupan kalau dalam hal kehidupan kita tidak ada urgency contohnya kalau sudah berumah tangga itu kan urgency-nya ya kebutuhan hidup sehari-hari anak dan lain-lain jadi itulah urgency-nya makanya kita bisa jauh lebih baik ketika ada urgency nah paling itu aja yang dapat saya informatikan infoin atau sampaikan ini adalah ilmu yang bermanfaat karena selalu diulang-ulang oleh beliau yaitu owner dari RSP Tandatus Migrup Pak Ibnu Rianto kalau pengen jadi pribadi yang baik kalau pengen jadi sales yang baik kita harus punya 4 fundasi atau 4 pilar yang pertama yaitu proaktif belum belajar dan positive thinking dan yang terakhir adalah urgency nah mungkin itu aja mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya buat saya saya sendiri kurang lebihnya mohon maaf apabila ada keseliruan atau sering petinya kata mudah-mudahan ada manfaatnya sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya selamat menikmati Terima kasih.